A'udhu billahi minas syaitanir rajim Sadarlah kalau dunia ini sebentar dan akhirat target hidupmu Jadi kita kalau ada apa-apa kekurangan teman-teman sekalian Salah dunia sebentar Akhirat kita akan jadikan target Kalau di akhirat sudah lain Kata Nabi SAW Dalam sebuah hadith yang suhi Kalau orang akan masuk Kalau orang mu'min sudah masuk ke dalam surga Tidak ada lagi capek Tidak ada lagi beringus Tidak ada lagi meludah Tidak ada lagi buang air besar Tidak ada lagi buang air kecil Semua makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya Ada yang jadi energi Ada yang tidak dibutuhkan Kalau di dunia keluar dalam bentuk kotoran Maka akan keluar dalam bentuk ringat Yang lebih wangi dari bau kasturi Semua laki-laki Akan seperti poster ayahnya Adam 60 siku ke langit Ini 27,5 meter Dari bapak-bapak yang pendek Tidak usah khawatir Semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa 40 siku ke langit 17,5 meter Semua laki-laki Akan berparas wajah Tampan seperti Yusuf Dan berhati seperti Ayyub Nabi Ayyub itu sangat Luar biasa Nabi Ayyub Tidak pernah marah Tidak pernah marah Selalu memaafkan Selalu lembut Nabi Ayyub hatinya berbeda Sampai ada istilah mengatakan sabar Ayyub Luar biasa Jadi di surga teman-teman Target kita memang Target kita abadi disana Dunia sebentar Dunia ini hanya kita akan lewatin Kata Nabi SAW Perumpamaan saya dengan dunia Seperti orang yang sedang musakhir Penat Duduk di bawah sebuah pohon Beberapa saat penatnya hilang dia akan pergi Tidak boleh jadi target utama Target kita akhirat teman-teman sekarang Maka jangan semuanya jadi asas Ingat Mobil mewah Rumah yang mewah Tas yang bermerek Harta yang menumpuk Itu hanya Kalaupun mobil kita bagus Paling jauh hanya diparkir di pagar kuburan Di luar pagar kuburan Gak akan ada dimasukkan liang lahat Pas bermerek Segalanya tidak ada Kita lahir dengan telanjang badan Dibungkus dengan satu lembar selimut Kita juga meninggal dibungkus dengan kain kafan saja Tidak ada yang dibawa Semuanya akan ditinggalkan Maka jangan jadikan dunia sebagai target Untuk apa jor-joran ribut gara-gara urusan dunia Ada orang rebut-rebutan warisan sama saudaranya Hanya kena masalah dunia Ini kecil Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu pasti sudah sering naik pesawat Kalau naik pesawat kita bisa lihat Kalau lagi pas mau take off Atau sudah take off atau landing Di atas tuh Waktu belum jauh sekali kelihatan Kita akan lihat tuh mobil Subhanallah mobil-mobil Semewa apapun sudah tidak kelihatan Cuma seperti gentong-gentong mainan kecil yang jalan Tidak ada nilainya Orang berebut berlian Berlian kalau orang punya berlian Seperti bola basket Kayanya luar biasa Tapi kalau kita lihat dari atas pesawat Sudah tidak kelihatan Tanah Anggap di tengah-tengah Den pasar sini Seribu kali seribu meter Miliaran Sudah terliliunan harganya Baik Kalau kita naik pesawat Masih kelihatan tanah itu Sudah tidak kelihatan Semua dunia akan kita tinggalkan Maka ingat Target kita akhirat Selalu akhirat Apapun yang datang dalam bentuk cobaan Kita bisa lalui Kalau kita tahu Target kita adalah Akhirat Ini termasuk kiatnya Jadi sadarlah Kalau dunia sebentar Apa yang kita makan hari ini Yang ada kita makan Apa yang tidak ada ya sudah Tidak sempat kita beli ya sudah Tunda hari besok Kapan ada kemampuan Jadi dimudahkan Karena akhirat target Terima kasih telah menonton